Setelah kita melakukan instalasi Minecraft Education Edition, kemudian kita juga telah melakukan berbagai pengaturan di Minecraft ini, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat world atau membuat dunia di Minecraft Education Edition ini. Di create world atau pembuatan world ini nanti kita juga akan diperkenalkan bagaimana ketika kita harus melakukan pengaturan tingkat kesulitan Minecraft Education ini ketika nantinya digunakan. Kita juga nanti akan dikenalkan dengan komen di mana dengan perintah ini, maka kita akan mendapatkan berbagai fitur untuk mendukung ketika kita memainkan Minecraft Education Edition ini. Nah, pastikan simak tutorial ini sampai selesai. Kali ini kita akan melanjutkan dengan mempersiapkan pembuatan Minecraft Word. Kita mulai dari tombol play, begitu. Di sini ada view my world dan juga view library. Jika kita sudah memiliki world atau dunia, pernah memainkan sebelumnya, maka akan muncul di bagian view my world ini. Kemudian di bagian view library ada lesson, ada manly bit challenge, ada biomes, ada how to play. Di lesson ini sudah disusulkan dengan berbagai mata pelajaran yang bisa kita gunakan, begitu ya. Kemudian ada manly bit challenge, banyak juga yang bisa kita ses dan ini di update setiap saat ya. Bisa dicoba sendiri, kreasi-kreasi yang bisa dilakukan oleh para siswa. Sedangkan di fitur biomes and words, biuma ya, tempat atau setting lokasi Minecraft ini dimainkan ya. Kita bisa main di padang pasir atau di hutan atau di lautan. Bisa kita coba-coba. Di fitur word juga tersedia berbagai template yang cukup seru, menarik untuk bisa kita gunakan. Kemudian kita bisa kembali ke tampilan paling awal. Di sini ada beberapa menu, create new untuk membuat word baru ya. Ada join word dan ada import. Kita mulai dari create new, kita bisa memulai dari word yang baru atau kita mulai dari template ya. Di sini ada beberapa template yang tersedia seperti block of grace yang artinya template ini masih kosongan begitu, masih bisa kita sesuaikan. Kita juga bisa mulai dari new seperti ini tampilannya. Ada beberapa bagian yang harus kita perhatikan, harus bisa kita setting di tahap awal ini, sebagaimana yang ditunjukkan di layar ya, game setting. Kita bisa memberi nama, wordnya, word namenya bisa kita isi sesuai dengan apa yang mau kita buat. Misalkan adalah game science begitu, kemudian ada mode game, di sini ada dua, ada survival, ada kreatif. Survival berarti survive ya, kita mencoba bertahan begitu sebagai player-nya. Kita harus bertahan dengan kondisi apapun kita bisa terluka, kemudian power atau darah kita akan bisa berkurang. Begitu kita butuh makanan dan makanannya juga bisa berkurang. Jadi ini bisa lebih tepat kita gunakan apabila ingin melatih siswa untuk share survival. Sedangkan mode kreatif ini inventory-nya tidak terbatas, kita bisa terbang, kita juga bisa melakukan crafting, membangun sesuatu, itu sesuai yang kita introduksikan atau kita inginkan. Nah, maka pemilihan mode ini akan sangat ditentukan oleh tujuan kita menggunakan word Minecraft ini kepada siswa. Kita minta untuk survival atau mereka kreatif. Kemudian setelah kita menentukan modenya, misalkan ini kita pilih yang survival, begitu kita beralih ke tingkat kesukaran, difficulty ini disini ada peaceful, ada easy, ada normal, dan juga ada hard. Peaceful ini walaupun survival, tapi ini nanti di saat permainannya itu malam, itu biomanya atau wordnya itu dalam kondisi malam, nanti tidak akan muncul monster yang peaceful. Kemudian untuk easy, normal, dan hard ini menunjukkan tingkat kesulitan ketika nanti bertemu dengan monster. Semakin ke bawah akan semakin sulit. Permission level disini bisa kita atur siapa yang bisa join disini. Apakah sebatas visitor saja, artinya mereka hanya bisa berinteraksi dengan benda-benda blog yang kita sediakan atau tersedia di Minecraft ini. Kemudian ada member. Ketika bergabung sebagai member, maka bisa berlaku sebagai citizen, dan tingkat tertinggi adalah sebagai operator ya, operator yang bisa menggunakan command. Ini nanti akan bisa kita pelajari di saat yang lain, begitu kita arahkan ke member saja. Word type-nya ada infinite, ada flat, dan old. Di flat ini berarti datar ya, seperti bumi yang dianggap sebagai bidang datar. Infinite ini nanti akan ada seperti tumbuhan-tumbuhan ini, kemudian tidak terbatas areanya. Sedangkan old ini seperti Minecraft yang versi lama ya, masih terbatas begitu. Kita bisa pilih sesuai yang kita inginkan. Kemudian beberapa fitur lain yang cukup penting ada di active chat ini. Ini nanti kaitannya dengan command yang mana bisa kita atur. Bisa kita atur dengan beberapa command seperti yang tanpa ada layar, ada beberapa command yang memiliki fungsi masing-masing. Jika kita ingin mengatur titik awal lokasi di mana pemain lain akan muncul, maka kita bisa menggunakan command berupa slash atau garis miring set word spot. Kita juga memiliki command-comand yang lain, jika ingin melihat koordinat di mana kita berada, kita bisa menggunakan command ini dan lain sebagainya. Silahkan nanti bisa dicoba-coba sendiri, commandnya bisa kita gunakan. Ini komen hanya bisa berlaku kalau kita mengaktifkan cheat-nya ini ya. Kemudian code builder ini memungkinkan siswa untuk berkreasi ya, dengan animasinya untuk membentuk atau membangun sesuatu. Setting lainnya bisa kita atur sesuai default ya, sesuai dengan pengaturan awalnya. Atau bisa kita juga coba-coba melakukan perubahan. Dan jika kita sudah melakukan pengaturan, kita tinggal memulai dengan klik tombol play. begitu untuk memulai Minecraft ini sesuai dengan pengaturan yang baru saja kita lakukan. Oke, ini masih proses generate ya, pembentukan word. Kita tunggu beberapa saat sampai dengan siap digunakan. Oke, tanpa progress generate and word akan segera terakhir. Nah, ini tampilan ketika kita sudah melakukan play ya. Melakukan play dan seperti yang tampak di layar, kita bisa menggunakan tombol-tombol W, S, A, D seperti yang sudah kita bahas di panduan atau video sebelumnya. Untuk maju kita gunakan W, untuk mundur menggunakan S, sehingga tangan kiri ini selalu berada di kipet ya. Jari tengah ada tombol W, bergantian dengan tombol S, jari manis di tombol A untuk ke kiri, jari telunjuk ada di huruf D. Dengan begini kita akan dengan mudah bergerak untuk maju seperti ini, kemudian ke kiri, dan seterusnya. Oke, demikian tutorial cara membuat world Minecraft Education Edition. semoga bermanfaat.